Pertempuran sengit pecah di sebelah timur pusat kota Gaza antara pasukan IDF Israel dengan Brigadei Martir Abu Ali Mustafa. Brigadei Martir Abu Ali Mustafa lebih dulu menyerang dan menargetkan pertemuan dan pemukiman musuh di sebelah timur pemerintahan pusat dengan rentetan roket sebagai tanggapan atas kejahatan pendudukan Israel terhadap rakyat Gaza. Brigade Martir Abu Ali Mustafa menargetkan pertemuan musuh dan menyerang wilayah timur pemerintahan pusat dengan tembakan mortir sebagai tanggapan atas kejahatan pendudukan terhadap rakyat kami. Demikian pernyataan resmi PFLP di media resminya tanggal 5 Desember. Sebagai informasi Brigadei Martir Abu Ali Mustafa adalah sayap bersenjata Front Populer Marksis-Leninis untuk pembebasan Palestina PFLP di wilayah Palestina Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur. Sejak awal operasi Badai Al-Aqsa, Brigadei Martir Abu Ali Mustafa menargetkan sejumlah pos pemeriksaan pendudukan Israel. Brigadei ini meladeni serbuan Israel ke kedua wilayah, Kam Jenin dan Kam Dei Sheikh di Bethlehem dengan rentetan peluru tajam dan alat peledak. Kami menyatakan tanggung jawab kami atas sejumlah operasi kualitatif di wilayah pendudukan kami, dan kami tetap siap menghadapi gangguan apapun yang mungkin dilakukan musuh Nazi di tepi barat dan Gaza, lanjut pernyataan resmi Brigadei ini. Israel menerbitkan travel warning atau peringatan perjalanan untuk warganya. Travel warning ini merupakan bentuk peringatan pada warganya yang akan berpergian ke luar negeri. Peringatan tersebut juga ditunjukkan bagi warga Israel yang sedang berada di luar negeri agar selalu berhati-hati. Dikutip dari tribunnya, seorang pejabat Dewan Kamanan Nasional Israel atau NSC mengatakan, tingkat kancaman terhadap warganya di 80 negara telah meningkat. Travel warning itu dirilis bertepatan dengan peningkatan hasutan, percobaan serangan, dan manifestasi anti-Israel yang meluas. Ada potensi kekerasan yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Dikatakan sejumlah negara barat seperti Inggris, Jerman, Perancis yang semula dalam kategori aman, kini berubah naik ke tingkat bahaya level 2. Sama seperti Brazil, Argentina, Australia, dan Rusia yang juga berpotensi adanya ancaman. Kemudian Afrika Selatan, Eritrea, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Turkmenistan dinaikkan ke level 3 atau ancaman sedang. Di level itu, warga Israel disarankan untuk tak melakukan perjalanan ke wilayah tersebut. NSC juga memperingatkan agar warganya menunda perjalanan ke negara-negara dengan tingkat ancaman tinggi atau level 4, seperti Timur Tengah atau Kaukasus Utara, negara-negara di sekitar Iran, dan beberapa negara muslim di Asia. Sementara Indonesia sendiri termasuk dalam rilis NSC tersebut. Indonesia masuk dalam kategori Mixed Travel Warning, yakni level 3 dan 4. Itu artinya menurut NSC ada peringatan ancaman yang berbeda untuk sejumlah wilayah di negara tersebut. Di situs NSC disebutkan bahwa wilayah Papua Barat, Kepulauan Sulawesi, Sumatera, Provinsi Aceh masuk ke level 3, sedangkan Jawa memiliki tingkat ancaman yang tinggi, yakni di level 4. Seorang tentara Inggris yang membela Israel dilaporkan tewas dalam pertempuran melawan Hamas. Ironisnya, tentara tersebut masih berusia 19 tahun dan baru dua hari ditempatkan di Gaza. Dilansir Al-Mayadin, korban bernama Bin Yamin Nidam, tentara berdarah Inggris yang membela Israel. Ia menetap di wilayah pendudukan Palestina satu dekade lalu bersama keluarganya. Kemudian bergabung dengan pasukan pendudukan Israel seperti yang dilakukan hampir semua pemukim. Sebelum tewas, Nidam bertugas di Batalion 601 Kops Teknik Tempor. Kematiannya menambah jumlah warga Inggris yang tewas di Palestina menjadi dua orang. Sebelumnya, warga Inggris pertama yang terbunuh adalah Nathaniel Young. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Inggris merupakan pelaku aktif perang di Gaza dengan berbagai bentuk keterlibatannya. Pada minggu 3 Desember kemarin, Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penerbangan pengawasan di Gaza. Tujuannya untuk menemukan lokasi sandera yang ditahan militan Hamas. Berbagai jenis pesawat tak bersenjata akan dikerahkan untuk misi tersebut, termasuk Shido R-1. Sejumlah pejabat di Amerika Serikat mengkritik Israel karena jumlah korban sipil di Gaza terus meningkat. Menanggapi kritikan ini, Israel justru menyalahkan Hamas yang menggunakan warga sipil sebagai tabek. Letnan Kolonel Jonathan Conricus mengakui bahwa mengurangi korban sipil merupakan tantangan perat bagi Israel. Sebab Hamas disebut sengaja menempatkan dirinya di antara penduduk. Sehingga ketika Israel berusaha menargetkan Hamas dalam serangan, warga sipil juga ikut terbunuh. Sementara Hamas telah berulang kali membantah klaim tersebut dan menuduh pasukan Israel sengaja menyerang warga sipil. Menurutnya, serangan itu bertujuan untuk mengusir paksa warga Gaza dari tanah Palestina. Hamas pun meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertanggung jawab karena mendukung agresi Israel di Gaza. Sebelumnya, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamal Harris meminta Israel untuk melindungi warga sipil. Sebab menurutnya terlalu banyak warga Palestina yang tidak bersalah justru terbunuh. Menurut laporan pemerintah Gaza, jumlah kematian di Gaza sejak perang dimulai menembus angka 15.899 jiwa. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran di Gaza terus bertambah. Pada selasa 5 Desember, beliter Israel kembali mengumumkan kematian tiga tentaranya. Dilansir The Times of Israel, korban bernama Sersan Yakhir Yeditya, 21 tahun, Sersan Tukal Yaakov, 20 tahun, dan Kapten Eitan Fis, 23 tahun. Ketiganya sama-sama bertugas di Batalion ke-53, Brigade Lapis Baja ke-188. Kematiannya menambah jumlah tentara Israel yang tewas dalam invasi darat di Gaza menjadi 78 orang. Rata-rata, korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Pada hari yang sama, Israel juga melaporkan empat tentara lainnya terluka saat berperang di Gaza Utara. Meski menderita kerugian pasukan, militer Israel tak berhenti mengejar ambisinya untuk melenyapkan Hamas. Bahkan pada Senin kemarin, tank-tank Israel sudah memasuki Gaza Selatan di dekatkan Yonis. Diprediksi, tentara Sionis akan segera melakukan operasi darat di wilayah tersebut. Militan Hamas mengajak warga Palestina di Lebanon untuk bergabung dalam sebuah gerakan yang baru dibentuk pada 4 Desember kemarin. Gerakan tersebut diberi nama Garis Depan Banjir Al-Aqsa yang bertujuan untuk membebaskan Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa dari pendudukan Israel. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengajak pemuda Palestina untuk bergabung dengan Garis Depan Banjir Al-Aqsa. Hamas menekankan dimanapun rakyat Palestina berada, mereka berhak melawan pendudukan dengan cara yang sah. Pernyataan tersebut juga disebarluaskan oleh media resmi Lebanon. Beberapa pejabat mengkritik dibentuknya Gerakan Garis Depan Al-Aqsa karena dianggap menyeret Lebanon dalam perang Israel dan Hamas. Salah satunya, Gebran Basil, mantan Menteri Luar Negeri Lebanon yang juga bersekutu dengan Hezbollah. Ia menolak mentah-mentah gagasan Hamas yang mengajak warga Palestina di Lebanon bergabung dalam gerakan barunya. Basil menilai bahwa setiap tindakan bersenjata dari wilayah Lebanon merupakan serangan terhadap kedaulatan nasional. Namun, perwakilan Hamas di Lebanon, Ahmed Abdul Hadi, menegaskan bahwa garis depan banjir Al-Aqsa akan tetap menghormati kedaulatan Lebanon. Sehingga gerakan tersebut tidak akan merugikan Lebanon atau membawa dampak buruk bagi rakyat Palestina. Menurut Abdul Hadi, gerakan banjir Al-Aqsa justru akan semakin menambah semangat generasi muda untuk membela bangsa dan negara. Di bentuknya gerakan garis depan banjir Al-Aqsa oleh Hamas menuai pro dan kontra. Pasalnya, gerakan tersebut mengajak warga Palestina yang tinggal di Lebanon untuk ikut melawan Israel. Pejabat di Lebanon khawatir jika gerakan tersebut akan menyeret negaranya ke dalam peperangan. Salah satu pejabat yang mengkritik gerakan baru Hamas adalah Gebran Basil. Ia pernah menjabat sebagai menteri luar negeri Lebanon dan juga bersekutu dengan Hezbollah. Basil dengan tegas menolak di bentuknya gerakan garis depan banjir Al-Aqsa. Ia menilai setiap tindakan bersenjata dari wilayah Lebanon merupakan serangan terhadap kedaulatan nasional. Basil mengutip perjanjian To'if pada tahun 1990-an. Ia mengakhiri perang saudara selama 15 tahun di Lebanon. Isi perjanjian itu salah satunya mengamanatkan perlucutan senjata milisi Palestina di wilayah tersebut. Namun perwakilan Hamas di Lebanon, Ahmed Abdul Hadi menegaskan bahwa garis depan banjir Al-Aqsa akan tetap menghormati kedaulatan Lebanon. Sehingga gerakan tersebut tidak akan merugikan Lebanon atau membawa dampak buruk bagi rakyat Palestina yang tinggal di sana. Diketahui gerakan garis depan banjir Al-Aqsa dibentuk pada 4 Desember dengan target pemuda Palestina di Lebanon. Tujuan dibentuknya gerakan ini adalah untuk membebaskan Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa dari pendudukan Israel. Pejabat militer Israel mengakui bahwa upaya melenyapkan Hamas juga berisiko terhadap keselamatan warga sipil. Menurut pejabat Israel, dua warga sipil bisa terbunuh untuk setiap pejuang Hamas yang tewas di Jelur Gaza. Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu menyatakan rasio warga sipil yang tewas dengan Hamas adalah 2 banding 1. Namun, ia mengklaim kematian warga sipil bukan sepenuhnya salah tentara Israel. Sebab Hamas dianggap sengaja menggunakan warga sebagai tameng dengan menyelinap di antara penduduk. Pejabat Israel bersumpah akan terus melanjutkan perang di Gaza hingga Hamas berhasil dilenyapkan. Namun, rasio kematian warga sipil diharapkan bisa jauh lebih rendah. Menurut otoritas Palestina, jumlah kematian di Gaza kini sudah menembus angka 15.899 jiwa. Angka kematian ini mengalami kenaikan sejak kejatan-senjata berakhir pada Jumat tekan lalu. Bahkan 24 jam setelahnya, 700 warga sipil Gaza tewas akibat pengemboman pasukan Israel. Kelompok militan Hamas semakin menunjukkan kekuatannya setelah kejatan-senjata di Gaza berakhir pada Jumat pekan lalu. Para ahli percaya Hamas menggunakan jeda tersebut untuk mempersenjatai kembali dan memindahkan pejuangnya. Salah satu ahli yang mengungkapkan pandangan itu adalah Mick Mulroy, mantan Wakil Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk Timur Tengah. Ia menggambarkan genjata-senjata di Gaza sebagai kemenangan bersih bagi Hamas, baik secara militer maupun politik. Mulroy dan analis keamanan lainnya sepakat bahwa Hamas memanfaatkan genjata-senjata untuk menyusun kekuatan baru. Hal ini akan memungkinkan Hamas melakukan manuver yang lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan taktis. Mulroy berpandangan bahwa Israel sebenarnya mengetahui strategi Hamas selama genjata-senjata. Namun, keinginan untuk memulangkan Sandra saat itu menjadi prioritas. Diketahui, Hamas telah melakukan serangan ke Israel sebagai pelasan atas kematian warga sipil Gaza. Kota-kota yang menjadi target rudal seperti Tel Aviv, Sderot, hingga Bershibah. Suasana menjelang Natal di Palestina tahun ini berbeda dari sebelumnya. Sebuah gereja di tepi barat menyiapkan dekorasi dari puing-puing bangunan sebagai pengganti pohon Natal. Rupanya, hal ini sengaja dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Israel di Gaza. Pendeta Monsir Ishak mengatakan umat Kristen di Palestina tak ingin merayakan Natal tahun ini. Sebab pembantaian warga sipil di Gaza masih terus berlanjut. Saat negara lain berlomba-lomba menghias kota dengan dekorasi Natal, gereja-gereja di Palestina menahan diri untuk tidak melakukannya. Tahun ini mereka membatasi perayaan Natal hanya untuk berdoa, terutama ditunjukkan kepada saudara-saudara mereka di Gaza. Sementara untuk pohon Natal, gereja di Palestina menggantinya dengan dekorasi dari puing-puing bangunan. Tumpukan beton disusun membentuk undukan dan diatasnya ditempatkan mainan bayi. Bukan tanpa alasan, mainan tersebut mengingatkan bahwa banyak bayi-bayi tak berdosa yang terperangkap di bawah bangunan. Salah satu gereja yang menerapkan hal itu adalah gereja evangelis luteran di kota Bethlehem, tepi barat. Umat Kristen di seluruh dunia biasanya mengunjungi kota tersebut setiap akhir Desember karena dipercaya sebagai tempat kelahiran Yesus.